Museum Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jalan Abunawas, Kelurahan Bendik, Jematan Kadia, Kota Kendari. Museum ini memiliki dua lantai yang menyimpan 10 jenis koleksi. Di lantai pertama Museum Sultra terdapat jenis koleksi geologika, biologika, teknologika, dan seni budaya. Sedangkan di lantai kedua terdapat koleksi etnografika, arkeologika, historika, numismatika, filologika, serta keramik. Dari pantauan tribunusultra.com pada Rabu 8 Mei 2024, Museum Sultra terlihat sepi pengunjung. Kendati demikian, museum tersebut tampak rapi, bersih, dan sejuk sehingga membuat pengunjung nyaman. Saat masuk ke dalamnya, pengunjung akan diarahkan oleh resepsionis untuk membayar tarif masuk dan mengisi buku tamu. Pengunjung juga akan dijelaskan secara singkat tentang jenis koleksi apa saja yang ada dan jalur perjalanannya. Kemudian, pengunjung museum Sultra yang datang tidak perlu bingung sebab di setiap lokasi sudah terdapat penjelasan. Dari pengamatan media ini, terdapat sejumlah batuan dan nikel yang tersimpan di dalam etalase koleksi geologika. Selain itu, diperlihatkan pula patung figuratif hewan endemik Sultra seperti anua dan biawak. Terdapat peralatan musik tradisional, baju adat suku-suku Sultra, berbagai koleksi mata uang logam dan kertas, dan masih banyak lagi. Museum ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah maupun tempat pelestarian budaya, namun juga dapat dijadikan pusat studi serta pilihan tempat wisata edukasi bagi pelajar dan keluarga. Ada pun tarif masuk untuk murid PK dan SD dikenakan biaya Rp1.000 per orang, SMA dan mahasiswa Rp2.000 per orang, kemudian untuk pengunjung umum dikenakan tarif masuk Rp3.000 per orang, sedangkan turis Rp5.000 per orang. Salah seorang petugas museum Sultra mengatakan, paling banyak pengunjung berasal dari kalangan pelajar. Waktu operasional museum Provinsi Sulawesi Tenggara yakni setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.00 hingga 15.00 wita. Sementara itu, pada bagian luar museum terdapat lokasi lainnya seperti rumah perahu suku Bajo, mobil gubernur pertama Sultra, hingga rangka paus biru. Karena letaknya di luar, benda-benda bersejarah tersebut dapat dinikmati pengunjung tanpa dikenakan biaya.